Oke, kita di sesi mendang-mending ya? Mendang-mending? Mendang-mending, jadi di sesi ini kita mau bacain Q&A yang masuk Dari Instagram lo sama Instagram gue ya Dan ini roofsnya kayak gini nih, ini biar seru ya Jadi misalnya ini pertanyaan mendang-mending Mendang-mending, iya misalnya ada A, ada B Lo akan jawab A, gue B, dan... Lo harus beda pokoknya Iya, pokoknya kita harus beda jawabnya Kita punya pendapat masing-masing Asik, asik Dan ini adalah pendapat personal kita ya Iya, jadi bukan berarti paling bener ya Bukan faktanya begini, enggak kan Itu pendapat kita berdua Jadi kalau kalian merasa, oh kayaknya gue enggak gitu Iya enggak apa-apa Iya, jadi lo sekalian, ini lo lebih pro Sam atau... Itu kayak konflik-konflik Kita mau debat nih, buku lagi panas nih, capres nih Oke, siapa dulu Sam, dari mana dulu? Lo dulu deh, boleh? Oke Ini ada pertanyaan, dan ini pertanyaan bener-bener ada ya? Kedua, budget ekstra buat masangnya, kalau misalkan kita enggak bisa pasang sendiri Oke Kalaupun bisa pasang sendiri, kita keluar budget waktu Oke Sementara kalau misalkan kita beli gitar mahal yang speknya udah tinggi Udah, kalian beli, dapet tinggal main Gak perlu diapa-apain lagi Oke Kalau gue ya, karena ini pilihannya cuma beli entry level baru di update Tapi gue ada jawaban Apa, gimana jawabannya? Gini Sam Kadang lo beli gitar mahal ya? Iya Udah gitu-gitu Misalnya dapet, udah enak Ya enak bener gitu Tapi kalau kita beli dari entry level kita upgrade, kita rasain sensasinya yang lebih puas Iya, jadi sensasinya itu lho upgrade, ini pickupnya gue ganti Kepuasannya itu beda, men Oke Jadi Paham, ngerti Mendingan beli entry level tapi di upgrade untuk dapetin sensasinya Oke, buat sensasi, tapi buat gue, itu buang waktu Ya kan kalau orang mau cari sensasi harus lama waktunya dong Iya, eh gini, waktu buat apa nyari sensasi tadi itu tuh ya Itu bisa dipakai buat latihan lho Buat recording, buat manggung, bayangin Siapa tahu dia udah jago Udah pernah recording, udah sering manggung Kan gak tahu, ini kan kasusnya gak tahu si siapa yang tadi ini Si Timothy ini mungkin saja dia Oh mungkin udah Shredder Talk Oh udah Global ya Mungkin saja ya, gak ada yang tahu ya Bener, bener Oke Oke, oke Menarik tuh menarik Yang kedua dari Sam Oke Sekarang gini nih Intinya gini ya, lagu lancar dulu baru recording ke studio Atau materi baru jadi langsung recording ke studio Apa? Jadi gini Kita misalkan nulis lagu nih Oke Lagunya bener-bener udah mateng banget Baru kita yuk ke studio rekaman Oke Atau materinya baru jadi nih Kayak baru yaudah ada aja gitu Terus langsung ke studio aja rekaman Kalau lu gimana? Kalau gua Ya tunggu mateng Nah, entar dulu Entar dulu Ya, kalau gua sih mendingan Pas materi baru jadi ya gua langsung ke studio aja Kenapa? Jelasin Kadang nih, kadang nih Kita lagi bikin lagu Udah sering latihan Pas di studio itu beda men Pas rekaman itu beda Ih, kayaknya enak diginiin ya Enak digituin Imajinasi kita akan lebih ada Saat baru jadi materi Langsung ke studio Oke, lu tau gak? Di studio itu yang namanya rehearsal aja dulu ya Rekamannya nanti Jadi gini Kalau misalkan kita masuk Itu kan jatuhnya rehearsal sebenarnya Kita nge-rehearser materinya Nyobain materinya Itu bisa dilakuin pas latihan aja Gak harus di studio Apalagi itu sesi recording Nah itu Memahal pak Mahal Siapa tau kan Yang punya lagu itu orang kaya Gak ada yang tau Oh iya ampun Om Hotman ya Dia mau latihannya Sembali rekaman Terserah dia Bener Saya lupa di bumi ada Om Hotman Paris Saya lupa Cuma tau Hotman Paris nih Iya Abis beli Apa gitar apa Aduh gua ada lagu nih Ah udah gua mau rekaman Terserah dia bro Iya biarpun engineernya kayak Ini gak jadi nih lagunya Yaudah ganti lagi Abis itu mixing ulang lagi Gak apa-apa ya Terserah dia Iya Hotman Paris Hotman Tati Oke kalo lo Hotman Paris boleh Tapi Kalo lo bukan Please Save budget Oke ini ada dari Fadli Po Squire atau PRS Silver Sky Apa Aduh Iya Lu yang jawab duluan kali ini Jawab duluan Squire lah Oke gua PRS lah Silver Sky lagi kan Iya Oke jawab kenapa Squire Bro Squire itu anaknya Vendor Astaga Ada beberapa orang yang Aduh gua lebih suka Bodi indentik Strat nih Strat Pokoknya pengennya Strat yang khasnya Vendor Tradisional Strat Astaga Ya kalo PRS kan Headstocknya apaan kok Modelnya begini Burung-burung Enggak Strat banget Kalo orang yang suka tradisional Aduh gua mau beli Vendor Sabar 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 Tapi dia gak nyebut Squire sharenya apa Enggak sebut Jadi Squire aja Squire aja Jadi kalo misalkan PRS Silver Sky itu yang 30 juta Berapa 30 jutaan ya Ini SE apa-apa ya Oh iya dia gak nilain SE Enggak USA USA berarti ya PRS USA 30 jutaan Ada kemungkinan USA Kan juga ada yang tabi Dia gak nyebut kan Kalaupun yang SE ya Nih gua berani bilang Untuk gitar di bawah 10 juta Eh Di atas dia Di atas 10 jutaan ya Kalo baru 10,9 SE ya Yaudah deh Untuk gitar di 10 jutaan deh Terbaik tuh masih PRS Tapi kalo Ini orang mau beli Wah looksnya nih Vendor banget Dengan Sunburst Kan gak nih tau Siapa tau dia mau beli Dia bilang bang Squire atau PRS Tapi dia mau beli yang Sunburst Dia beli Squire loh Siapa tau kan Gak Iya open Enggak Enggak Dia cuman disuruh pilih loh Enggak dibilang enakan mana Oh iya Ini pertanyaannya kan Disuruh pilih Kalo lu cuman Ah gua Ngefans banget SRV Oh iya balik lagi Kan ini bukan fakta ya Bukan jawaban mutlak Bener Oke kalo dari gua Gua bakal milih PRS Silver Sky Apalagi USA Gak ditulis ya SA atau USA Iya betul Tapi kalo siapa tau Nemasnya si Fadlipo Aduh gua pengen beli Gitar yang mirip banget Kayak Vendor Vendor Kalo PRSSA kan Atau PRS Silver Sky Gak kayak Vendor Ada burungnya Iya Stoknya beda Stoknya beda 3 on 3 3 on 3 Iya oke Bener sih Tapi agak bikin saya Gila ya Pertanyaannya Oke Lo satu lagi Gua satu lagi ya Oke Dari gua dulu ya Tadi ini Kalo misalkan punya budget 20 juta Mendingan Analog atau digital 20 juta 20 juta Wah gila ini Pertanyaan sih Agak serius ya ini Waduh Ini sebenernya Dua-duanya sih Iya di budget segitu Sebenernya 20 juta Gak perlu nanya Bisa dua-duanya loh Iya makanya Tapi kita harus milih Oke Gua Aduh Dan kita juga harus Kasih tau jawabannya Aduh Yaudah gua sisi analog deh Analog Gua sisi analog Oke yuk jawab yuk Gua digital Kenapa Kenapa digital Di 20 juta Zaman sekarang kan digital Udah enak men Bisa direct Sound kita lebih konsisten Dari panggung ke panggung Oke Oke Tweaking juga gampang Oke Itu jawabannya ya Kenapa gua analog gini Karena di budget segitu Itu kan lumayan gede budgetnya 20 juta ya Kita punya Eh kita bisa Punya benda aslinya Contoh Punya tube M Beneran tube M Jadi bukan simulasi Ini ngomongin pedal atau apa Gear Oh gear Analog atau digital Pokoknya itu Jadi 20 juta Iya bisa Bisa punya benda aslinya Jadi yang Memang kalau digital kan Lebih fleksibel Atau apa Bisa manggung gampang Tapi Kalau kita punya benda aslinya nih Itu ngetuik atau apa Memang jauh Sekarang gini dulu Sorry ini Apa tuh 20 juta apaan yang lu mau beli Hari gini ya Sekarang GCM 900 aja Misalnya mau beli udah 40 juta 40 juta 20 juta lu dapet apa Dapet Dapet Apa Oke kita ganti ke padahal Dengar kalau ampli Eh ampli masih ada yang Masih ada yang Masih ada yang Apa Apa 20 juta apa Ironheart studio Iya tapi Apa gue pake Gue pake Enggak Tapi kan Tapi kan lu gak akan dapetin Sound Marshall GCM 900 Terus gue punya banyak pilihan loh Ada Marshall Ada Fender Iya Tapi balik lagi Balik lagi Simulasi Iya Simulasi Tapi 20 Masa lu gak percaya Pedal digital 20 juta Simulasinya udah mantep bro Iya oke Oke sekarang kita turunin dikit deh Kalau gear mungkin dia Kalau gear terlalu luas nih Kita turunin ke pedal ya Iya pedal Pedal ya Kita turunin ke pedal nih Ini kan di digital Iya 20 juta Mendingan beli analog Atau digital Gue masih tetep Di sisi analog deh Iya kenapa Biar beda kan Kenapa analog Karena gini Digital Memang lebih banyak isinya Iya kan Tapi gini Analog Lu dapet The real thing Benda aslinya Dimana gak perlu Banyak nge tweak Pas nyala tuh udah Oke itu langsung Itu sound aslinya Sementara di multi efek Atau di digital Misalkan kayak TSD TSD digital Lama di analog Itu beda loh Beda Beda Analog misalkan Level di fullin Di 100% Lama di digital Di 100% Buat ngebus Itu beda Tetep beda Iya Itu Jadi gue tetep Kalau misalkan lu punya budget 20 juta Beli aja benda aslinya Nanti kalau misalkan ternyata Oh gue pengen Nambah lagi misalkan budgetnya Beli digital Itu bisa di hybrid Oke oke Gak bisa Bisa kalau stonebox Atau analog sih Kalau gue punya jawaban Cuma satu doang sebenernya Gak bisa rumit Lebih enak buat diposting di Instagram Iya juga Digital kan Kan yang kaku Iya Cuman layar gitu Analog Anjay Warna-warni Banyak gitu kan Oke 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 Ini dari gue terakhir ya Sama lu Siapin satu yang terakhir ya Satu terakhir Oke Ini Wah ini penutupnya agak berat nih Kalau yang di hape gue Ini juga Lumayan Berat ya Kalau ngomong-ngomongin Segmen mendang-mending Kita tutup di Disini aja ya Disini Tadi gak mau satu lagi nih Ada gak? Ada yang tadi Ada yang Sebenarnya bukan berbahaya Brand atau apa sih Berani gak? John Petrucci atau Joe Satriani Mateng gak tuh Kita jawab Setelah Pariwara berikut ini Sampai ketemu lagi Bahaya banget